Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mace bc dimanapun berado, mamano kabarnya hari ini tentunya pagi hari ini program Mahalo Palembang tetap hadir kembali menjumpai Anda yang tentunya selama 1 jam ke depan akan menjumpai Mangce Bice dimanapun berado tentunya beragam informasi seputar Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang akan dihadirkan edisi hari ini berewang dengan aku Mangce Sabta dan juga Cik Namira, ngawani pemisah PalTV balik lagi kita di akhir pekannya Cik Sabta ya mungkin pemisah PalTV yang lagi sarapan atau Bang Palembang ini biasanya ngirip cukup pagi-pagi tuh bisa ya iya, jadi kalo orang luar tuh mikirnya ngirip cukup pagi-pagi tuh bakal sakit perut ya iya jadi kalo orang pengen pelembang, idah idah, karena memang kuat-kuat galau ya iya benernya dan juga pemisah PalTV memang di akhir pekan ini cocok Nian kalo kita kumpul bareng keluargo bener Nian kerabat terdekat kita, quality time ya iya, mungkin hari ini ada yang berencana nak pergi keluar ya atau juga mungkin lagi siap-siap nak ke undangan bener pastinya ada banyak Nian undangan Cik Myra pola gini weekend kan tapi tetep hati-hati B Cik Myra karena ini cuaca kita ini gak nentu Cik Myra bener karena pagi tadi B, nak pergi tadi nak hujan Cik Myra iya, betul ya jadi hampir gak nyampe kesini laju DWA Cik Myra kan iya, dan juga untuk pemisah PalTV mungkin yang berkendara roda duo ya iya, jangan lupa pakai jas hujan jas hujan karena di er-er-er nih Desember iya, November iya, bener nih ya karena musim hujan jadi kita harus diopayung lah sebelum hujan iya, jadi jas hujannya jangan bolong Cik Myra iya, jangan dan juga pemirsa di akhir pekan ini kalo Cik Sablo senengnya apa tuh? kalo senengnya ini sebenernya olahraga juga sore sore Cik Myra iya, kalo Cik Namira DWA biasanya seneng nonton oh, nonton bener, karena dengan kita nonton cerita pendek, film ya itu bakal mengedukasi juga karena memang banyak pelajaran-pelajaran hidup lah yang pastinya karya yang kita bisa ambil dari nilai di perfilman itu nah kalo Cik Myra nih senengnya film yang jenis yang mana, genre apa nih? kalo Cik Namira ini seneng yang komedi komedi, sama banget iya, bener dan juga sama halnya nih, ini pemirsa PalTV dan juga Cik Sabta hari ini kita dengan tema gelombang kreatif antik seni dan konten Palembang pagi ini kita juga bakal membahas untuk dari cerita pendek betul seniman di kota Palembang yang tentunya luar biasa pemirsa ya saat ini kita bersama dengan Cik Wan, selaku tim antik selamat pagi Cik Wan, apa kabar? selamat pagi, Assalamualaikum kita juga ada Kang Wawan Ngeribo selamat pagi Cik Mirani Wan ga lo kan? kalo dipanggil Wan, Noli ga lo? selamat pagi sehat Kang pagi, Alhamdulillah selamat pagi Cik Mano tadi Cik Kang perjalanan menuju Suri PalTV, apakah macet atau lancar-lancar? oh tidak, helikopter tadi emang agak beda ya? iya, iya kemana turun helikopter tadi? lancang melompat Ciknya lancang melompat Ciknya iya luar biasa tim antik ya, Cik Wan dan juga Kang Wawan mungkin kita pengen tau dulu nih profiling dari Cik Wan terlebih dahulu silahkan Cik Wan baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk penonton juga, salam kenal dari Cik Wan profil Cik Wan apa ya? lupa kok kok Cik lupa? gak tau inget inget lagi nama Cik Wan itu nama aslinya Ridwan Effendi jadi sering dipanggil Cik Wan kalau aku kondangan sering dipanggil Cik Wan Cik Wan Cik Wan Cik Wan ya ini profil Cik Wan ini memang Cik Wan juga ngurusin apa Persatuan Seniman Komedi Palembang Kota Madi ya Palembang termasuk ya kalau Cik Pikri sumse alhamdulillah dimandat ke Cik Wan bergerak lah dan juga di Dewan Kesenian Palembang Cik Wan juga di komunitas teater nah alhamdulillah Cik Wan juga ada sedikit ngajar-ngajar lah tentu pembinaan karakter di sekolah-sekolah nah sekalian itu kenapa sih Cik Wan ini seneng seni ya? memang dari dulu kalau tanpa seni dunia akan sepi iya nah alhamdulillah sebisa Cik Wan lah menghibur masyarakat tuh menjadikan amal kita untuk kita ogage nah ibarat kita nunggu ngerti ya betul nah ngabung amal itulah ceritanya iya alhamdulillah ya ee untuk antik sendiri sih kami tuh seorang anak tikungan Cik iya anak tikungan terbentuknya anak tikungan itu Cik Mano kemarin tuh awal kami tuh tikungan bekangnya tuh nah karena prinsip kami, kami tuh pengen membangun wisata yang belum pernah diangkat kita angkat gitu nah itu sedikit profile Cik Wan iya jadi Cik Wan nih di seni ini di dunia seni ini sebagai hiburan ya Cik ya iya sebagai hiburan diri ketika gunda gulana ya Cik kalau Cik Wan ngerasa tua kalau dikenal dengan seni jadi muda bener-bener karena sering ketawa aja ya iya dan juga kalau buat uang bahagia pasti kita juga ikut bahagia ya ikut bahagia ya ikut bahagia ngeribu oke sebelumnya terkenalkan ya buat penonton gal galo-galo nih yang ada di pelembang ee nama aku aslinya Wawan Ridwan Shah tapi kebetulan memang ee ada sedikit ngeribu ya ngeribu ya ngeribu ya ngeribu ya jadi ditambah supaya lebih dikenal ngeribu oke jadi memang seni ini sudah dari dulu seneng gitu kan ee yang pasti aslinya aku tuh ee ada usaha gitu usaha kecil-kecilan kan di samping usaha kecil-kecilan karena ada hobi jadi bikin satu karya konten kecil-kecilan dari yang kecil terus akhirnya Alhamdulillah aku bisa kenal C1 sampai sekarang bisa ke Paltv jadi itu ceritanya luar biasa ya dari from zero to hero ya ke hero apa arti yang penting kan yakin ya C1 dan juga Kang Wawan ya kalau untuk terkait dengan seni jadi kan diawalnya dengan hobi kita pengen tau dulu tuh mungkin flashback di masa lalu juga apakah memang sebelumnya itu sudah ada ketertarikan dari seni itu sendiri sehingga muncul pasien ya kalau dibilang sekarang ya ataukah memang kemarin itu sempat cubo hal-hal dari segi lain tuh misalnya kayak tadi Kang Wawan bisnis tapi sekarang kan memang lebih fokus ke seni ya sekarang ya nah itu apa di saat titik itu atau mungkin ada inspirasi juga oh kayaknya aku aku memang akan fokus ke seni itu sendiri siapa nih mungkin C1 dulu mungkin C1 dulu ya oh C1 dulu aku ya ya kau dulu C1 oh C1 dulu dan juga Alhamdulillah kami yakin bahwa dengan seni inilah kita bisa ibaratnya cepat dikenal juga ya paling Wong Wong ini kan pengen nak kenal tuh lah jatuhnya ceritanya kan nah jadi tujuan kalau C1 pribadi mohon maaf bukan mendahului kalau kita sudah dakati masih pacat ditonton Wong gitu masih pacat menghibur Wong nah itu justru itu kami yakin seni itu selamanya bisa dinikmati itu Nur C1 kalau Nur kau ya sebetulnya ya aku juga dulu sudah lama sebetulnya seni ini berjalan tetapi waktu demi waktu sempat terkandala juga kan karena dulu waktu itu memang belum ada media sosial seperti ini kan jadi susah kita untuk bisa cepat gimana bisa dikenal sama uang ketika ada media sosial seperti ini ya kita coba jadi kita coba lagi nah dicoba lagi dicoba lagi akhirnya timbul ide-ide yang mungkin kita harus apa bikin sesuatu yang berbeda supaya cak mana karya kita ini bisa dikenal gitu memang seni ini di diri aku tuh udah memang sebetulnya udah ada dari dulu C jadi seni ini sudah melekat dari diri C1 dan juga Kang Wawan ya benar dan juga sebagai seniman harus cepat tanggap ya harus cepat tanggap nah menurut kamu C apa C kalau kita beda kalau kita seniman nih S pertama solid solid S kedua speed S ketiga smart smart benar tapi syaknya ada empat C apa tuh boleh sih kan lagi nampak sholat nah itu jadi antik ini juga di dunia digital ini juga memanfaatkan platform media sosial sebagai ini media untuk memperkenalkan karya-karya seni-seni yang dibuat oleh antik sendiri nah kalau kita berbicara tentang antik ini jadi mungkin pemirsa PolTV di rumah juga pengen tahu ini ide awal terbentuknya antik ini mungkin boleh diceritakan sedikit awalnya tahun berapa bukan dibentuk dan mungkin sekarang anggotanya udah banyak atau berlaku amin aku ya 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 kami ini baru berumur hampir setahun hampir setahun iya karena terbentuk antiknya pertama C Ewan ini kan mengamati seniman-seniman Palembang dan C Ewan awalnya mengamati yang dalam dulu kawan-kawan kita di Paski ya nah C Ewan lihat karya Wawan sama teman kita comit sama teman kita pokoknya antik lah sebelum jadi antik memang bagus karakter mereka cara main mereka buat filmnya bagaimana nah disinilah C Ewan mencoba yuk kita kerja bareng nah mulai dari situ seide kami ini oh iya iya boleh boleh nah karena muka kami ini antik gak loh jelek gak loh maksudnya sikok ngibu sikok botak sikok lagi aduh kawan kita hitam kan ada lagi yang cal-cal gitu nah jadi C Ewan pingin ada salah satu tempat yuk kita angkat tempat ini yang ada di Palembang salah satu tikungan yaitu tikungan Bekang itu ada kan gudang itu nah itu kan priwayat apakah ada sering di situ nah setiap masalah antik ada di situ nah di Bekang itu jadi larinya cerita ke situ dulu baru yang cerita ke lain nah terus berdiri kami di situ bengong kita buat antik di sini nah terus C Ewan bingung antik itu artinya apa bingung apa akhirnya ada temen kita comet anak tikungan baik nah itu ceritanya terbetul antik tadi ya betul ada yang lupa ragu kalau sempat jadi mungkin lanjut kita ketemu waktu itu C C Ewan ngeliat dari karya-karya aku kan sebelumnya aku sering bikin konten-konten pendek gitu kan ada kita sama Bagas ini guys konten pendek dilanjut ke audisi audisi video lucu ada festival video lucu nah di situ kita coba ikut video lucu itu ketika kita ikut dapet juara satu nah dari dapet juara satu itu aku sebelumnya ngerekrut ada beberapa stand up comedy yang juara juga di situ yaitu itu komet sama padri ceritanya itu aku temuin ketika itu ketemuin dan mereka aku ajak gabung bertiga nah di situ kebetulan beberapa hari kemudian dinas pariwisata ngadui festival film pendek nah di situ aku buat lagi satu karya film pendek dan alhamdulillah dapet 10 besar di situ nah setelah lama aja berjalan ketemu Cek Wan dan antik terbentuk di situ oke berarti sebelumnya Cek Wan sama Kang Wawani belum kenal ya belum sebenarnya aku pikir tadi labukawan dari kecil jauh 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 dari kecil aku lebih muda jadi untuk antik ini sebagai wadah bukan lebih ke komunitas tapi tim ya Cek dari latar belakang berbeda karya-karya yang berbeda dan dijadikan satu pemikiran di sebuah tim itu tersebut ya luar biasa pemirsa ya ini kita sangat menarik perbincangan kita tapi Cek Wan dan juga Kang Wawan kita bakal lanjut lagi ya Cek Sabta ya saya jeda berikut tetap bersama kami di Halo Palembang ya makasih pemirsa masih bersama kami di Halo Palembang hari ini berewangan masih dengan Cek Wan sama Kang Wawan tadi kita terpotong Cek Wan kita terpotong ada yang nak lewat tadi nah kita lanjut lagi tadi gue bicara mengenai terbentuknya antik ya jadi antik itu terbentuknya itu di tikungan di tikungan itulah apa namanya antik anak tikungan nah Cek Wan kalau kita ngomongin tentang antik ini jadi apa nih inspirasinya dibalik pembuatan film pendek antik ini yang memilih genre komedi kenapa tak memilih genre lain kenapa harus komedi oh gini genre komedi kami juga tidak semuanya komedi ya kan tapi orang yang bisa melihat kami komedi orang bukan kita cuma kita mainkan cara kita gitu kalau orang ketawa berarti komedinya gitu kalau orang tegang ya berarti itulah karakter jadi karakter kami itu apa adanya semua karakter kita gunakan gestur apa-apa mimik muka juga nah disitulah orang melihat oh ini komedi padahal kami tuh tidak ngomong kami tuh seorang komedian gitu susah kan kalau kita nyebut komedian Cek kalau benar-benar komedian gak lucu nah itu dan prinsipnya gini Cek yang kami buat film pendek ini kami pingin mengangkat budaya bahasa kuliner serta wisata kita nah yang mana wisata itu mungkin orang belum kenal kita angkat film bisa jadi kenal yang mana budaya kita yang tenggelam kita lewati atau kita disitu budaya kita jadi ingat iya jadi selain menghibur pemirsa antik ini juga memperkenalkan secara langsung memperkenalkan budaya Sumatera Selatan Kota Palembang dan kuliner kuliner juga paling banyak kan kuliner Pembang iya bener di mana lembangan kita paling banyak berarti untuk dari antik sendiri dalam pembuatan film atau mengangkat film itu dakati fokus di genre ya di satu genre misalnya harus komedi harus mungkin ada actionnya dikit berarti memang melihat juga apa yang sekiranya harus diangkat itu ya Kang Wawan dan Cek Wan nah mungkin pengen tau juga nih pemirsa juga pengen tau nih bagaimana dari antik itu memadu ke dari satu cerita ke unsur-unsur tradisional seperti makanan kuliner dan lain sebagainya mungkin boleh dari Kang Wawan itu tadi kita buat cerita tadi disini juga kita ada cerita tentang apa Cek satu tempat yang tidak pernah uang gak tau uang gak tau nah disitu itu adalah salah satu kampung anyaman nah itu salah satunya kampung anyaman yang jarang didengar yang jarang didengar orang pasti loh kampung anyaman dimana sih padahal itu sebetulnya kampung anyaman itu potensinya luar biasa gitu bagus sekali jadi ya kita disitu kita kemas kita bikin salah satu cerita untuk dibuat di salah satu cerita di kampung seris antik gitu dan untuk tegnya langsung di kampung anyam itu ya langsung langsung teg berarti lokasinya yang pengen diangkat itu ya kita sekalian kenalkan bahwa ini loh namanya kampung anyaman gitu dan sebelum ke kampung kita ada perjalanan kita dulu dari markas ke lokasi kampung oh iya naik ketek naik sungi itu kan wisata wisata air nah disitu orang tahu bahwa Palembang itu kayo dengan wisata betul jadi melalui antik ini banyak yang terangkat salah satunya kampung anyaman tadi dan juga alat tradisional kita banyak juga diangkat oleh antik nah untuk dari Cek Wawan dan Kang Wawan di dalam antik itu sendiri kita pengen tahu ada siapa baik sih sebenarnya para pemainnya yang seniman-seniman selain Cek Wawan dan juga Kang Wawan sebut ingin lagi boleh banyak sih bingung juga banyak-banyak yang jelas Cek Wawan Cek Wawan Comet itu uangnya ada disitu kebetulan terus itu Cek Rian Kemas Rian Kemas Cek Noppa itu legend juga Cek Noppa sudah itu Cek Dia Cek Mawar terus Bagas itu Bagas itu kameramen kita itu hujan panas tenggelam laju itu wongyu kecik tapi semangat terus siapa bagaimana salah satunya kita juga ada yang berperan ini yang bisa sampai antik sampai sekarang bisa sampai disini ya Cek kita terima kasih inian ini sama bung Erwin Akbar atau dipanggil Erwin Janin nama apa sering dipanggil nama terkenalnya Erwin di atas normal oke bung Erwin di atas normal terima kasih antik sampai sekarang bisa disupport sama bung Erwin dari jauh sana dia adalah seorang editor jadi hasil dari semua film cerita kita kita editnya ke luar sana wah luar biasa jadi memang dari sebuah karya antik ini banyak peran ya dari rekan-rekan selain Cek Wan dan juga dibalik layar lah ibaratnya jadi banyak anggotanya Cek Miran dari antik ini anak tikungan ini nah Cek Wan mungkin antik ini anggotanya ini berdomisili di Palembang gak lokah atau ada juga di peluar Palembang atau mungkin juga pemirsa Paltv ini kagetnya bakal berbinat gabung di antik adakah open recruitment-nya atau Cek Wan Cek Wan kuncinya Cek ini baik misalnya pingin membuat salah satu cerita nah di kampung kami ya kita kolaborasi kita saling kontek dulu bagaimana bagaimana udah kita jalan seperti contoh nih kami kan dalam waktu dekatnya ini mau buat film pendek yaitu Religi antik juga bisa Religi nah disitu kami didukung oleh Ustadz Besar kita juga Ustadz Yahyan di Pesantren Kimarogan Tahun Jambi Alhamdulillah kami lagi berjalan sekarang tinggal di edit masih panjang lagi cerita aja betul sekali nah sudah itu juga ini juga kami production Sanggar Mahardika itu cerita petualang anak kami coba buat production jadi tidak harus kami main orang pun bisa kita ini kan bantu produksi jadi sudah banyak juga ya karya-karya yang dibuat ya sama dari Antik sendiri nah mungkin ada karya yang paling berkesan nih dari Kang Wawan karya yang paling berkesan ya karya yang berkesan apa tuh cek kira-kira kita makan pempek namanya chatting disitu dikejar orang dikejar orang memang saking ini kita lupa bayar pempek ada yang dikejar sama tukang pempek karya-karya bukan YouTube Antik Official di situ ada cerita dibalik layar juga ada ya behind the scenes jadi itu salah satu cerita lucunya kami shoting memang tidak kategori cek jadi kami tetap shoting dan memang berarti banyak juga hal-hal dibalik layar itu sendiri ya Cek Wawan dan juga Kang Wawan nah kalau untuk dari peran komunitas peran tim dan juga keluarga mensupport ya dengan adanya Antik ini Alhamdulillah nah mungkin kalau dari peran pemerintah sudah ada yang mungkin kerjasama dengan Antik atau juga mungkin sudah berkolaborasi kolaborasi dengan Antik sendiri mungkin kalau memang ada acara kegiatan ya ya ada juga sudah pernah juga mensupport kita ya mensupport kita juga Mas Agus Saipul Fagli itu juga Cek Idham terus juga ya termasuk Ustadz kita Alhamdulillah sudah banyak yang jelas Antik apa adonya alat kita kita buat jadi salah satu film dan dinikmati ya jadi sebuah karya yang luar biasa ya betul Alhamdulillah jadi ada juga support dari pemerintah tempat yang tidak ada nah Cek Wawan jadi Cek Mano nih Antik mengatasi tantangan dan juga mempertahankan kualitas konten di tengah persaingan dunia media sosial saat ini karena apalagi kita juga sekarang di TikTok di Youtube juga ada banyak persaingan Mbak Mano Antik caranya mempertahankan kualitas kontennya untuk mempertahankan kualitas kita di zaman era seperti ini yang bersaingnya sangat luar biasa kita selalu membuat karya yang baru kita harus membuat sesuatu yang memang benar-benar beda intinya seperti itu jadi Antik selalu berusaha tidak pernah membuat sesuatu yang sudah ada tapi Antik ini sebetulnya konten kreator tapi pengen juga kita disebut seorang seniman yang membuat satu karya memang yang berbeda gitu ya benar jadi itu salah satu cara Antik untuk membuat kontennya beda dan tetap digemari oleh pemirsa kalau untuk respon dari penonton respon dari penonton pengen panjang cerita Antik kurang berarti ya kurang berarti dia udah tau bahwa kita tuh susah disitu benar karena struggle untuk membuat cerita apalagi dari awal di tikungan itu ya ke kolokasi jadi memang banyak proses dan juga tantangan ya ketika pembuatan film itu sendiri nah mungkin pengen tau juga cerita tantangan yang dialami selain dikejar pempek tadi Cek dikejar pempek naik ketek ketakutan gak pernah pernah naik ketek disitu ya kami harus berkarakter cuman seorang perawakan apa preman tapi ketakut dengan banyu takut dengan apa ya gak bisa berenang disitu juga alhamdulillah yang kawan-kawan apa yang ketek-ketek di sungai musik mendukung sekali cerita kita ini alhamdulillah seneng dia kalau untuk dari antik sendiri Cek Wan dan juga Kang Wawan ini kan laki-laki ya tidak nah kalau untuk di komunitas di tim ini sendiri ada gak selain laki-laki aduh aduh juga Cek Dia Cek Dia Cek Mawar yang tadi ya Cek Mawar kalau Cek Dia itu pernah sama-sama Ayu Ting Ting ke India juga jadi ada Cimalanang mau gabung sama kita karena itu memang seorang seniman iya benar-benar jiwanya memang seniman betul nah itu salah satunya sudah itu kalau Cek Mawar itu Cek Mawar itu penyanyi dangdut di Tanjung Rajo sebenarnya itu Cek Nopah itu legend pemain teater iya lama juga sih sama Cek Wan satu teater iya Cek Wan jadi mungkin pemirsa Pall TV di rumah juga pengen tahu ini jadi film pendek yang dibuat oleh Antik ini tersedia di platform media mana apakah cuma di YouTube atau ada juga platform media lainnya jadi bisa ditonton oleh pemirsa kalau untuk saat ini sih cuma ada YouTube jadi nama YouTube YouTube-nya itu Antik Oficial Antik Oficial kalau mungkin yang belum subscribe ya di subscribe dulu lah iya iya tahu nanti cerita lucunya bagusnya kayak mana ya di subscribe dulu subscribe dulu baru nonton full video di YouTube tapi diperhatikan juga ada gambarnya kan ada kepala gotak keribu yulah itulah Cek Wan dan Kang Mawar banyak yang nama Antik banyak di YouTube banyak nama Antik cuman ada foto kita iya nah kalau mungkin ada rencana ke depannya untuk merambah ke media sosial lain selain dari YouTube sendiri cito-cito kita tuh pengen layar lebar iya amin ya cito-cito dan semoga tercapai loh karena memang dari sisi karya dan juga ini apa ya buat suatu karya cerita itu tidak main-main ya dan juga kami juga salah satu Rebon Unyil iya iya benar-benar Alhamdulillah Rebon Unyil saya Pak Uga yang tadi kurus jadi gemuk ini Ableh memang mainnya lah pengemis tapi sama-sama pengemis gitu ya nah Pak Radennya jadi kurus nah itu uangnya situ itu Pak Radennya nah Bu Bariahnya juga kan Bu Bariah sama siapa lagi Unyilnya nah Unyil itu yang kemas oke pas benar kebetulan karakternya masuk gitu kami coba gitu mengingatkan Rebon Unyil itu bahwa cerita Unyil itu mendidik iya benar mendidik dalam anak-anak zaman sekarang itu nonton itu harus gimana gitu kami coba gitu di Palembang iya jadi untuk sekarang memang Antik ini hanya terfokus dulu ke Youtube dan nanti akan berusaha untuk membuat platform media lainnya betul oke dan tentunya kita bakal lanjut lagi Cewan dan juga Kang Wawan kita pengen bahas lebih dalam lagi CWP ya di usaha jadah berikut Pemirsa jangan kuat mana tetap bersama kami di Halo Palembang ya Pemirsa kita balik lagi di Halo Palembang edisi hari ini masih berenang dengan aku Cek Sapa dan juga Cek Namira jadi kita lanjut lagi Cek Mira bahasan kita bareng sama Antik Cek Wan dan juga Kang Wawan Kang Wawan hari ini nah luar biasa jadi memang Antik ini sudah jalan setahun ya Cek sudah jalan setahun pastinya ada banyak sekali liku-liku yang dihadapi nah Cek dalam proses pembuatan konten ini bagaimana Antik ini menjaga keseimbangan antar humor lokal Palembang dengan daya tarik yang dapat mengakomodasi penonton di berbagai latar belakang budaya yang jelas kami menggunakan menggunakan bahasa kita ya maaf maaf itu di provinsi lain dia berusaha bahasa sendiri kenapa Palembang itu tidak sanggup harus sanggup kan bisa buat teks kalau tidak ngerti nah itu kami berusaha yakin bahwa kita mencetai bahasa kita soalnya Tanto Iyah pernah Cek Wan juga Cek Wan pertahankan bahasa jangan dibuat-buat kalau bahasa Pelembang atau bahasa daerah apapun jangan dibuat-buat kau harus mencintai oh iya siap Kang Ilmiah ya juga ayo angkat katanya nah itu beliau nah itulah kami yakin bahwa kita bisa merambah ke mudah-mudahan ke nasional Cek nah mudah-mudahan ke nasional karena itu umur kami baru setahun baru paca apa ya merangkap baru nak tegak gitu tapi alhamdulillah hal hasilnya ya kami puas insyaallah penonton juga bisa puas jadi memang banyak tantangan juga ya pada saat pembuatan nah mungkin dari keterbatasan yang kata Cek Wan tadi ada tantangan lain mungkin pada saat produksi ketika cerita asing ya pastinya tantangan di lokasi kita sering buat cerita pendek ini pasti banyak sekali Cek jadi karena kita menggunakan memang alat yang seadunya jadi kita syuting itu sebetulnya kita cuma gunakan handphone cuma handphone nah jadi kalau kita pakai handphone kita kalau di pinggir jalan ada mobil beren'ti dulu Cek beren'ti dulu mobilnya sudah lewat baru mulai lagi jadi ya dengan karena alat sederhana itu ya kita memang wah luar biasa lah kita harus sabar untuk bisa menghasilkan karya yang bisa disenangi oleh penonton tadi iya jadi walaupun menggunakan alat seadunya tapi tetap menghasilkan bisa menghasilkan karya yang luar biasa yang bisa ditonton oleh para penonton benar jadi keterbatasan ini bukan jadi penghalang bukan jadi penghalang makanya jadi buat rekan-rekan penonton pal TV di pelembang galo-galo ini ketika kamu memang punya keinginan pengen berkarya berkarya lah jangan pernah sampai suatu alat atau waktu atau apa yang jadi halangan untuk bisa menciptakan karya kita itu jadi terhambat betul mumpung masih ada kesempatan ya apalagi generasi milenial ini lagi otaknya lagi jernih-jernihnya mungkin ada kreativitas inovasinya yang luar biasa yang bisa diterapkan dan intinya harus ada niat dan harus memulai iya betul mulai mulai gitu dan juga alhamdulillah C kami juga diperhatikan oleh gubernur kita Pak Herman Deru di support ya C di support alhamdulillah terima kasih tuh Pak Herman Deru ya C Pak Herman Deru makasih banyak jadi dari pemerintah juga memang men-support mungkin ada instansi juga yang biasanya untuk men-support dari antik sendiri ngisi acara itu ada ada Kang Wawan C Wawan ya ada kami kebetulan juga ya kadang ada MC apa-apa kita siap juga gitu kan pokoknya apa yang gak bisa kita harus bisa alhamdulillah kemarin kami juga gak pernah-pernah ikut lomba lawak kita ikut ya di linggau sesumsel kan alhamdulillah juara dua alhamdulillah ya jadi memang dari sebuah karya keterbatasan ini malah menghasilkan buah yang manis ya mungkin ada lagi lomba-lomba yang dimenangkan dari tim antik sendiri Kang Wawan film kita film Kang Wawan ya film dulu saya juga pernah ikut film kan judulnya Songket yaitu masuk nominasi sepuluh besar alhamdulillah luar biasa ya jadi itu mengangkat ceritanya Songket Songket Palembang dari Palembang sendiri ya dan alhamdulillah masuk juara musuh kita pesaingnya itu apa ya pesaingnya itu menggunakan dengan alat-alat yang luar biasa tapi saya tetap dengan keyakinan saya saya bikin dengan handphone tapi dengan begitu banyak peserta masuk sepuluh besar adalah kebanggaan buat saya gitu kan benar dan kita juga bangga ya sebagai warga Palembang bisa buat ke nasional dan kita doa ke nasional bahkan ke internasional dari tim antik ini sendiri nah ya Cek ada yang lupa apa tuh Cek boleh Ado Kando Kito dulu kan beliau itu ketua Dewan Kesenian Palembang sekarang Ketua Kesenian Sumatera Selatan naik yaitu Kak Didit nah Kak Didit sama Kang Kuso itu mensupport kami waktu lomba kemarin oh betul sih Cek nah terima kasihnya untung ada beliau kami pacak berangkat ke Linggau alhamdulillah aja ya nah beliau juga bangga alhamdulillah kami ngasil ke tidak eceng-eceng gitu dulu iya juara dua jadilah kan tapi banyak peserta itu bukan jadilah lagi ya Cek itu lah luar biasa bangga ya alhamdulillahnya banyak support dari orang-orang dari pemerintah juga dari instansi luar biasa antik kalau untuk antik sendiri ada kolaborasi atau mungkin rencana ke depannya Cek Wan ya mungkin harapannya antik ke depan itu seperti apa Cek ya kepinginnya ya perusahaan ataupun komunitas yang lain termasuk ya pesantren tadi kan dalam waktu dekatnya kita diajak kerjasama oleh Ustadz Yayan di pesantren Kimarogan di Talang Jambi dan juga termasuk sanggar seni apa Mahardika nah itu Alhamdulillah Cek kita production juga itu nah mudah-mudahan ya siapapun bisa ayo kita kerja bareng ayo kita angkat seni kita dewek pelembang pelembang bisa seniman pelembang kayo banyak seniman pelembang apalagi di Dewan Kesenian Pelembang kan wadah semua seniman ada di situ benar dan mudah-mudahan juga Cek Antik ini kaget tidak punya handphone BC punya alat yang canggih-canggih kayak Pak TV ini Cek jadi gak lagi nyetup ke mobil ke mobil kalau ada yang bantu kita jadi memang Antik ini membuka secara lebar ya untuk kolaborasi pemirsa Pak TV yang lagi nonton atau mungkin ada instansi juga yang lagi nonton untuk Antik bisa langsung menghubungi Cek Wan atau mungkin Kang Wawan Cek Wan boleh Kang Wawan boleh atau ada akun Instagram dari Antik kalau Instagram kita ada cuma kita gak dimasukin nomor kemarin jadi bisa DM mungkin ya DM aja di Instagramnya di Antik Wawan Ngeribu Instagram Cek Wan juga ada situ Cek Wan tetap Cek Wan ya kalau dah itu Colson gitu boleh ya Pak Mirsa jadi untuk mancebice mungkin yang ada acara KG bisa langsung panggil dari tim Antik sendiri dan bisa langsung bangun karya dalam satu pemikiran ya Cek nah kalau tadi yang menarik juga ada kolaborasi dengan Sanggar ya Cek Wan nah itu yang di production itu apa Cek Wan atau mengangkat dari kesenian atau mungkin pakaian adat itu Cek Mano untuk kolaborasi sama adat Sanggar tadi untuk angkat anak-anak yang baru-baru ini Sanggar ini salah satu Sanggar di Perlembang juga namanya Lenggang Mahdika jadi mereka mempercayai kita produksi untuk membuat satu film di series juga judulnya Petualangan Anak jadi menceritakan tentang anak-anak seperti itu jadi pokoknya ya apa tentang anak-anak yang diculik disekap yang dijadiin sebagai pengemi Sandra gitu tapi akhirnya nanti si bos besarnya ketangkep lah ceritanya seperti itu kira-kira itu spoilernya ya spoilernya lah nanti pokoknya kalau dijadiin bisa langsung cek di Youtube ya kalau kita sih sekedar produksi aja terpikir untuk membuat itu tapi tetap menggunakan handphone oh menggunakan handphone tetap mengalas seada ya tapi tetap menghasilkan karya yang terbaik ini luar biasa karena memang dari handphone sendiri itu bisa mengubah dengan karya yang luar biasa yang bisa menginspirasi dan bahkan menghibur ya cewa dan juga kamuawan sendiri nah jadi memang untuk dari sisi antik juga ada kolaborasi dengan anak-anak ya dengan kala muda sendiri apalagi sekarang kan di era modern banyak kebudayaan luar yang masuk di kita jadi dengan adanya antik ini bisa mengangkat cerita film pendek ini terus juga mengangkat dan selalu apa ya mengangkat nilai dari unsur tradisional Palembang Dewa jadi luar biasa kita patut apresiasi untuk seniman kota Palembang Cewan juga tim dari antik Kang Wawan sendiri nah mungkin dari Cewan apakah juga sudah ada nih kemarin-kemarin untuk dari sisi mengedukasi anak muda atau ada mungkin langsung sentuhan ke anak muda sendiri oh seni itu seperti ini jadi langsung memunculkan sejak dini kalau misalnya ada hobi untuk seni gitu karena untuk kita sendiri sebagai dari generasi Z dewe kadang bingung hobi kita ini apa sih jadi memang harus dikasih tahu dulu harus di edukasi dulu betul jadi kalau kita seni itu memang ada yang otodidak ada yang memang dia belajar gitu kan ada yang kadang kan mohon maaf itu apa ibarat instan nah ini jadi instan ini kadang beda hasilnya otodidak yang instan yang bener-bener latihan yang beda nah tapi kita bersyukur anak-anak ini pertama dia semangat dulu pingin berkarakter itu cak mano jadi uang lain itu cak mano kita kan seorang pemain teater ataupun film kita kan jadi orang lain bukan jadi diri sendiri jadi orang lain nah belajar jadi orang lain misalnya Cewan mempelajari karakternya Wawan nah itu kita bisa belajar Wawan juga itu pernah sekali Cewan waktu ngajar itu anak didik Cewan Cewan ngomong coba dek mainkan ciri khas kakak waktu kakak ngajar gimana kakak masuk kakak keluar kakak ngajar gimana tau dia bahkan itu cewek berarti dia memperhatikan karakter saya kan ingat gak waktu sekolah dulu pasti cek-cek ini mohon maaf tuh kadang guru yang gak disenengnya diikut-ikuti kalau yang apa yang diseneng diikuti yang gak disenengnya juga diikuti kan nah itu salah satu itu jadi itu salah satu cara dari antik ini untuk mengedukasi milenial anak-anak anak muda dan mungkin boleh terakhir kasih himbawan closing statement untuk masyarakat untuk kontenasi Z mungkin mengenai seniman ini yang jelas bagi Cewan karya itu tidak mengkhianati hasil berkaryalah dulu mohon maaf itu bukan kita gak butuh duit kalau kita berkarya karya kita bagus muncul dewek duit itu nah jadi jangan takut berkarya misalnya sekarang kan banyak media apa ya macem-macem kalau misalnya dalam media itu hasilnya memang benar-benar karakter kamu gitu loh jangan kita nyipta ke karakter orang lain nah itu lebih hebat lagi yaudah Cewan betul sekali mungkin boleh menambahkan closing statement mengenai seni ini untuk edukasi anak-anak muda di Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang pokoknya selalu punya keinginan pengen punya karya jangan dijadikan alasan apapun itu bentuknya alat waktu semua yang penting nomor satu mulailah berkarya jadi mulailah berkarya jangan takut memulai dan pastinya sudah di tengah jalan jangan terus jangan pantang menyerah jangan berhenti mencoba dan mungkin terakhir mungkin terakhir harapan Cewan dan juga Kang Wawan untuk terhadap anti mungkin harapan juga dengan instansi pemerintahan silahkan harapan Cewan sama teman-teman anti terus jaga solid kita jangan kita saling iri sesama tim kalau kita saling iri akhirnya tim kita bisa bubar ikhlas begawi insyaallah menciptakan solid yang baik nah itu kalau Wawan ya harapan antik sih mudah-mudahan antik bisa menjadi besar bisa membawa nama Palembang lebih dikenal di luaran sana seperti itu aja sih ya jadi solid ini salah satu kunci kesuksesan dari antik ini dan juga pemirsa Pal TV tidak terasa ya Cewan dan juga Kang Wawan kita sudah hampir satu jam menemani pemirsa Pal TV terima kasih untuk Cewan dan juga Kang Wawan terima kasih untuk tim antik jangan pernah capek ya dan untuk terus berkarya mulailah untuk berkarya untuk pemirsa Pal TV dan akhir kato aku Cek Namira pamit undur diri aku Cek Sata terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sampai jumpa sub indo by broth3rmax Sampai jumpa